Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan menghambat komunikasi pada masyarakat strok. Pengertian strok. Strok merupakan kegawat darubatan neurologi yang mendadak atau aku karena obusi atau hipertruksi pada bulu darah atau sehingga jika tidak segera diatasi maka akan terjadi kematian sel dalam beberapa menit. Kemudian menimbulkan defisit neurologis dan menyebabkan kecacatan atau kematian. Di sini ada komunikasi traputik. Komunikasi traputik adalah komunikasi yang merencarakan secara sadar bertujuan untuk kegiatannya di pusatnya untuk kesembuhan pasien. Komunikasi ditunjukkan untuk mengubah perlambungan dalam mencapai peringkat kesihatan yang optimal. Di sini ada beberapa komunikasi traputik. Ada tahap persiapan atau peringkrasi. Ada tahap perkenalan atau orientasi. Tahap kerja. Dan tahap terminasi. Yang kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tertulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, pergasan, fakta, data, dan informasi. Serta menjelaskannya saling bertukar perasaan dan pemikiran. Kata-kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal baik itu orang, kejadian, atau keadaan. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi namunan. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan. Tulisan pada kertas ataupun elektronik. Yang ketiga, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal disebut isyarat atau bahasa dia. Atau siwe setelah. Komunikasi non-verbal adalah suatu isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan non-verbal sangat berpengaruh berhadap komunikasi. Pesan atau siwe-siwe non-verbal sangat cukup untuk ditaksirkan daripada siwe verbal. Bahasa verbal. Bahasa verbal. Bahasa verbal. Bahasa verbal. Contohnya, ya. Ya. Atau, ngambung. Di sini kesimpulan saya adalah pada pasien strok, strok merupakan kegalaan darurutan neurologi yang mendalam akut. Akut. Karena aklusi atau inforungsi pada pembuluh darah otak. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi kematian sel dalam beberapa menit. Kemudian digerungkan definisi neurologis dan kegembang kecacatan akal kematian. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu, yaitu mengapa journal analysis Anda menarik untuk dibaca dan dikritik kembali oleh orang lain. Kedua, bagaimana hasil dari analisis Anda dapat memberikan nampak bagi siswa perawat lainnya. Mungkin menarik karena dirancang untuk mencerminkan ketarikan dan penasaran pengguna. Yang kedua, dengan menyediakan alasan mendalam mengenai perkembangan terkini dalam dunia mesehatan mengenai pasien dan metode perawatan yang efektif. Sekian dari prokasi. Terima kasih. Terima kasih.